Intro Di langit bulan sudah tak bersinar lagi Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun beriring Ketika angin malam berdesir mengusik rindunan semak tua yang mengering Sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan Saat sejum pun mulai membasahi malam yang tengah terlelap Kurat keheningan alam seketika lenyap Tat kalarmang cahaya suluh membias di pekatnya malam Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyalak garam Inilah malam jumat wagi Malam yang penuh dengan keangkeran Penuh dengan keramat Dan sebuah malam yang dicicali aroma mistis Dan menyimpan berjuta misteri Jumat Sajian Malam jumat Menguang tabir-tabir Misteri Terima kasih telah menonton! 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 Kamu yang mengambil jimatku Enggak, enggak, Mbah Saya enggak mengambil jimatnya Mbah Dukun Pasti kamu yang ambil jimat Pasti kamu yang ambil jimatku cepat Berikan jimatku Enggak, Mbah Ampun, ampun, Mbah Jimatnya Mbah Dukun ada di istana FM, Mbah Hah? Di istana FM? Sungkir, sungkir Oh, bukan Allah dulu Mohon perhatian Jimat Sajian Malam Jumat Segera dimulai Ingat acara ini Bimbingan orang tua dan untuk dewasa Tidak diperuntukkan Bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan Nama saya Ibu Mut Kuljana dari Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Bujonegoro Saya ikut umroh bersama radio istana Awal mulanya saya mendengar dari budek-budek saya Itu katanya bilang Mut ada umroh di radio istana Terus saya bilang ke kakak saya yang ada di Bujonegoro Mas, saya daftarkan umroh bersama radio istana Terus kakak saya telpon di radio istana Dua hari kemudian saya dijemput sama kakak saya Disuruh mendaftarkan Dulu pernah anu Bu ya? Pernah daftar Bu ya? Iya Pernah daftar gak berangkat? Tidak berangkat Tahun 2017 Terus saya ikut sudah daftar Itu sampai sekarang Belum juga berangkat Belum berangkat? Akhirnya ikut radio istana Berangkat Berangkat Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Langsung berangkat Langsung berangkat Terus Bujansi Bujansi langsung berangkat Saya pernah gagal umroh Tapi saya tetap semangat Pak Saya mengumpulkan uang lagi Terus saya bisa daftar umroh bareng istana Percaya dengan radio istana? Iya Pak Iya saya percaya Karena saya sudah trauma Kok gini Kok belum berangkat Sampai sekarang Sudah lima tahun ya Pak ya? Kurang lebih Tidak berangkat Saya gak menyesal Ya sudah begitu Terus saya mengumpulkan uang lagi Terus sudah dapat Terus saya berangkat Bersama radio istana Alhamdulillah 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 Langsung berangkat Terima kasih Bu Nungul Jana Mugi-mugi Umroh kita sedaya Mereka dipun Tampi dari Allah Dan terus umroh yang kagmabru Alhamdulillah Umroh sudah dibuka Radio Istana FM Bucu Negoro Akan memberangkatkan Jamah Umroh Bagi Anda Yang ingin ikut umroh Bersama radio istana Segera daftar Segera daftar Ke Radio Istana FM Di Jalan Mungin Siti 126 Bucu Negoro Info lebih lanjut Hubungi 0852 338 31337 31337 Alhamdulillah Alhamdulillah Panenane Awadihwik Hasil Niat Bu Dalum Rosok Alhamdulillah Alhamdulillah Tak langsung daftar Nek Radio Istana Pak Biayanya standar Fasilitasi oke Hotelnya cedak Didampingi Diopeni Dipimbing Karo kiai miftah Gula biayanya Sang murah ya Bu Eh Bapak ini Piyat Ini harap Ibadah Kok milih Sang murah Tak kandani Pak Murah Itu Nyengsara Hotele Mesti aduh Mangannya kurang terjamin Inti nih Fasilitasi Mesti rakepenak Pribasane loh pak Duit lima ngewu Masa ya oleh Sekorawan Iya toh Eh Ngono ya Bu Iya pak Saiki ojo kebujuk Iming-iming biaya murah Iso-iso nelongso Pilih biaya standar Sesuai pemerintah Koyo radio istana pak Weskarwan jelas Aman Resmi Lan amanah Yowes bu Bismillah Umroh ya Radio istana daftare Budal guyu Mulai guyu yu yu pak Hancen bener dulur Pingin umroh Ojo kebujuk Kanti iming-iming Biaya murah Pilih wai Biaya standar Fasilitas oke Lan jarak hotel Mesti ora adoh Daftar mawon Dateng radio istana FM Bujunegoro Karwan pun jelas Aman Resmi Lan amanah Dipimbing Diopeni Lan didampingi Dining kiai Miftah Kurohman Summonggo Menawi panjerian badit Tindak umroh Utawi Haji Plus Haji Furudak Daftar mawon Dateng radio istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bujunegoro Telepon 0852 338 31337 Kembali tim jimat punya cerita Dengan judul Pesugian Gunung Kemukos Sebut duai jenengku Warto Aku karyawan Insalasi jeneng perusahaan Neng daerah Jawa Timur Aku Dati karyawan Wis Ndueni Kalungguhan Dati Aki Uribku Luih seneng Mergo Kebutuanku Wis Kabeh Kecukupan Kiriman Kecukupan 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 Bojunegoro Yolan Carlan Aman Sebab Kecukupan Yang aku mulih Mesti dienten Kecukupan 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 Mergo Panguripan Kecukupan 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 Bojunegoro Kecukupan Orang Dwi Utau Melarat Eman Kecukupan Kecukupan Dwi Rencon Lio Waktu Kui Perusahaan Panggunanku Nyambut Gawi Ngalami Kerugian Singgedi Dada Aki Bosku Kenek Masalah Lan Melebu Ing Penjara Akhiri Separu Karyawani Ditokne Utau DPHK Termasuk Aku Aku Bancen Salah Sijini Karyawan Sing Ditokne DPHK Waktu Kui Aku Pancen Ora Menei Ngerti Wong Tuwaku Neng Bojunegoro Sakliani Aku Rakepingin Wong Tuwaku Sedih Waktu Iku Aku Janji Arab Mbangun Omai Wong Tuwaku Yan Wis Aku Muleh Mengkau Mergo Aku Dipecat Iki Ngedek Aku Depresi Utau Stres Waktu Aku Ngantek Arab Bunuh Diri Mergo Tekanan Uribku Sing Wis Orang Genah Iki Nganti Salah Sijining Dino Aku Ketemu Salah Sijining Koncoku Sing Metusoko Perusahaan Sing Pordo Orang Nola Norany Ngkau Kawitan Ngomong Ngomong Cilik Waktu Kui Dilalah Aku Kudu Melebu Ing Sak Juruneng Jurang Duso Sing Nganti Saiki Aku Ngetu Isih Kak Inget Jelas Neng Pikiranku Esok Kui Koyo Biasani Aku Lagi Tuku Panganan Neng Salah Sijining Warung Langgananku Aku Ketemu Karo Sing Jenenge Parti Iya To Kabarmu To Abadi Aku Harap Mulai Orang Biaya Orang Mulai Waktu Aku Telepon Terus Pada Bro Duitku Kio Mung Cukup Kanggu Akhir Ulan Hiki Asak Wisik Aku Serang Ngerti Urib Apa Ura Hiki Ayo Gulek Kerjaan Baik Biye Kue Penak Mantan Supervisor Dan Aku Apa Gangel Yoran Ayoh Seng Koyong No Tobi Penganggap Mujil Perusahaan Awad Diwiki Wiselek Jenenge Mergo Kasus Bos Diwik Jadi Aku Lamar Diwik Susah Mergo Dianggap Korupsi Dek Nani Aku Lamar Perusahaan Kayak Seng Mojok Kerto Ditolak Mentah Mentah Kono Eh Umba Pesugian Kono Piyo Wah Kue Kilo Koke Neng Neng Wah Kono Ujung Ujung Kono Jaluk Tumbal Kono 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 Tempat Pesugian Seng Manjur Tanpa Tum Bal Bener Singkating Cerita Akhirnya Kuong Luru Nekani Papan Panggunan Seng Dipercoyoy Karuparti Dadek Nih Jawaban Sekab Masalah Hiki Yogui Panggunan Neng Gunung Temukus Eman Teko Panggunan Aku Karuparti Neng Kono Sak Wese Barzi Aroh Bingung Mergo Jalini Jurukun Seng Jogo Makom Neng Papan Panggunan Kono Ora Kanggu Kolek Pesugian Disini Mungkanggu Ziaro Mas Sampai Ano Perlu Lio Aku Sura Melu Campur Campur Pokoy Kan Dane Bapak Jurukunci Kui Pas Jawab Pitakon Ku Nanging Anei Bapak Bapak Jurukunci Kui Katon Koyo Orang Reken Aku Blas Ngerteni Mangkuno Aku Karupardi Banjur Padu Mergo Saking Jarak Aduh Sing Dilakoni Neng Sakwising Ngetek Noduit Kanggu Sangu Neng Gunung Kemukus Malah Dadiane Koyo Mangkine Wigip Piy Tadi Awadih Sa Haduh Haduh Kok Koke Malah Koyong Ini Wig Kru Ngudih Kandani Jurukunci Mang Neng Kini Orang Pesugian Jirinem Kui Piyajal Kandaku Karum Muring Muring Melaku Sak Jabani Komplek Pemakaman Yuga Robrol Aku Ngaku Yujar Ini Koncoku Tapi Aku Yakin Kini So Koyoy Pak Jurukunci Wig Raghilemen Ngerti Nanging Anei Sakwisi Rodok Suyaku Melaku Tumujuin Kendaraan Ujuk Ujuk Aku Karum Parti Ditekani Wong Sing Rosso Yokui Wong Neng Daerah Kono Sing Omai Mas Harap Neng Di Pak Kone Wong Kui Harap Mulai Pak Ntar Nopo Tum Teng Teng Neng Neng Apai Neng Gula Pesukian Yang Ditong Goni Kan Dane Parti Tanpo Basa Basi Motong Gunemane Wong kui mau kerunguseng koyo mangkono sikele partita idegi menai tondoyen koyo ngunuki ora sopan aduh apa sih bro loroi lu hehehe tenang mas maksudku nyeluk sampe aniki kiaarep menai ngerti bab koyo ngunuki malu lho bapak ngerti komdine niatku gulik besukian pak wis ketok toko gelagatmu mas neng kene wis biasa koyo ngunuki singkatin cerita akere aku dijak mampir ning salah si jenis warung kopi ning pelataran toko komplek makom panggunku siaroh mang sakwe seikrungu opo kang dikanda ake bapak bapak kui akere aku ngerteni yin pangguna niki pangcen digunakno wong wong sing seneng gulik besukian lansing dadekni aku kaget salah si jening ritual sing wajib dilakoni wong sing gulik besukian diokwi ngelakoni kumpul utawa ngelakoni hubungan intim karo wong sing dudu pasangani sakwe seman tepnon niat akere akulan parti melu gulik besukian lan melu ngelakoni ritual kawal ingpapan kono karo kumugomu goai iso nda dianek keadaanku lwih HP tinimbangsa iki singg kating cerita akere akukaruh parti ngelakoni opo sing dikandaki bapak-bapak mau kabeh ritual tak lakoni orang kawal si jisi jio sing kelewat malah waktu kui aku pancen wis bener-bener hoho hi hei hubungan intim utawa ngeloni salah si jini wong wedok sing kaya edi seng ojo di sediak no kanggu wong sing gulik besukian ngelakoni kaya aku percaya oleh lan oraya oleh mergo sakwe se pirang-pirang ulan aku ngelakoni ritual kui ora tak nyono nyono perusahaan sing sak durungin nolak lamaranku mentah mentah utawa aku ditolak dikna nekae ucuk ucuk nilpun aku menengerti nek aku diterima dati karyawani bunga ingatik kura karu-karuan iki kabeh iso mbali ake ekonomiku sing seret ning sing dadi gawuk utawa hiranku urung suya ku nyambut gawening perusahaan anjariki kok diangkat duwi jabatan lewih dur tinimbang sak durungin emane mergo kesibuanku sing ra karu-karuan kui akere aku rano waktu kanggun rusno ritual sing kudune tak lakoni ya kui kelon karu wong wedok ning gunung kemukus tanpa mikirake kabeh kui akere aku mutusake mandek ngelakoni kebiasaan sing ning gunung kemukus pikiranku yento kabeh kekarepanku wis kelakon ning sopong ngertilan soponyono sak wisi aku mandek ngelakoni ritual klon karu wong wedok ning gunung kemukus aku akirin duweni pengalaman sing oraiso tak laleake isih jelas iling ning sirahku sak njeru ning sirahku isih tansah iling kebadian kui bangi kui minoko malem pertama aku ngerasa nohal aneh sing lagi ngawasi aku bangi kui kuyo biasane aku mulih luweh dalu tinimbang biasane mergo pegawai ning kantor sangking ngoran ning teke tekan ngomah aku langsung buk ning bayang uru ngisoturu banjur otak atik hp ning eemane sak tengeng aku tak ngatik hp lan rodok ngantuk ujuk ujuk ada surawa wadun sing manisra karu-karuan uraduh teka sentong tu kamarku uraduh teka sentong tu kamarku uraduh teka sentong tu kamarku rungu singkoyong uneng aku kaget banjur nolih nengen nolih iwo ning jebul tak sawang ora ono sopo-sopo ning omah kontraanku iki ke jobo aku luh kono suara wong nangis pikiranku sak jero ningati karu melaku halon-halon metu soko kamarku sak wisening ruangan tengah omahku ujuk-ujuk kanti jelas aku nyawang wong wadun setengah tuwo lungguh ning kursi ruang tamu omahku ngerti koyo munro aku banjur ngekakni lampu ruang tamu sing pancen sakral lampu ni kebeneran orado soko panggunku ngadet eh sopo kui bengokku karu tanganku ngekakno saklar lampu ning aneh sak wisil lampu ruangan kui padang jinglang towo mekan wong wadun sing sak durungi tak sawang ketok welo-welo ujuk-ujuk ilang orang ngerti paraneneng di banjur akun duwini pikiran nek onong sing melebuneng omahku utawa sing arab sejo olo aku banjur melaku ngubengi omahku mestek nonek kabe apek-apek way orano sing dati ake pikiran kura karu-karuan sak wisil kuih aku ngubengi ngomah lan orang ngerti ono opo sing tak sawang ugo ora ono sing nyuriga ake akhirnya aku mbalik melebuneng jirung omah banjur ngunci rapet kabeh lawang akhirnya aku melebuneng sentongku meneh ning aneh sak tengah-tengah aku buk ning bayang bengiku yaku kerungu meneh suara tangis wong wadun sing luweh banter suarane timbang sak urungi mau rungu kaya mengkono aku banjur mbalik mbuka lawang kamarku lan perasaanku rodok ngerundel lan rodok serengen mergo pikiranku iki mesti aneh wong sing ngerjai aku so apa sih sing gawe gawe ki ucapku karuk mbalik mbuka lawang ning mergo waktu kui aku balik orang ngerti sopo-sopolan orang ning sopo-sopo ning omahku akhirnya aku milih lungguh ning ruang tamu lan tetep ngekakno lampu ning omahku imau kaya yano sing aneh ning omah iki mending tak jogu ning kini baik ucapku karu lungguh ning kursi ruang tamu urung suyaku lungguh ning kono ujuk-ujuk sawanganku ngerti ono wong sing wirawiri ning ngarep omah ngerti ni koye mangkono aku banjur kaget ora karu-karuan aku banjur buka lawang ngarep eh sopo koi bengok ku karembuka lawang ning aneh aku buka lawang ning orang sopo-sopo padahal kimau ono wong kong jerutak sawang riwari wih bangi kuih pancen aneh koyok-koyok aku mambu barang bosok sing rakaru-karuan ambuni banjur aku melakuning pinggir omah aku ngerti ono sosok haib sing biasani disebut wong-wong gendruwu gendruwu kuing ngadek duwure rakaru-karuan awa ekebak wulu diwut-diwut koyok korela orang mandek neng konowai bangi kuih aku yang ngerti neng untu sing gedi-gedi sak petel petel ngerti barang gaib sing koyongan kuih jantungku rasanya kuih mandek mandek kuih dan kol ku klih meripat ku mendulu nyawang kedadian kuih mau koyok koyok awa kukabeh oraiso tak oba pansen orasui sing kedadian gegirisi kuih akhirnya aku melaku cepet langsung melebung omah hobios keringet rakaru-karuan sak wising sak jirung omah aku banjur mbalik ngunci lawang melebung kamar sentong banjur rosowet dising rakaru-karuan kuih iso tak kendalik no ning emane orang mandek ning kono ning tengah-tengah yang sak wisi aku kewedin aku mambu gondo bosok sing rakaru-karuan ambu nih orang aduh sok pangguna ning turuku bener aku ngerti gendru wukwimau ujuk-ujuk ngadek sing jeru kamarku aku banjur melayu metu kamar lan bengok-bengok mergok kewedin setan bengok kukaru melayu metu kamar banjur melebu kamar liane pancen kamar siji selimutan jantungku jantungku kaya copot copot bengok-bengok bengok-bengok Allah tolong bengokku lan ngupoyom buka selimut sing tak kanggu selimutanku mau ning selimutku angel kebuka pas kui aku ngerti ning duruku yuk ini ngarep ku onowong wadun sing raini rusak rakaru-karuan nindi awakku abot awae abot oraiso tak gambar aki abote wong wedok sing sanduri ngawak ku kui kaya kaya dade aki aku wadira karu-karuan ambekanku kaya pedot pedoto ojo meneh melayu obah way oraiso raini wong wadun kui tansah nyawang melorok yaku iduni netes ning pipiku il rira karu-karuan ndade aki aku wad dising wis sak karu-karuan banjur koyong mangkunu kui aku semaput wis oraili ngopo-po akhirnya aku ditemok no tanggaku jarini tonggoku wakura metuso komah wis pirang-pirang dino aku ditemok aki poro wargo jarini orang nganggu kelam biopo-po udara karu-karuan awakku becakaran buh tokong nanti asali sak wisi kedadian kui aku loro nemen orang 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 dino dino kui tak lakon ini dur bayang mergo loro kurak karu-karuan orang orang tak jelas pi rasani sak wisi krungu adan subuh awakku koyo koyo dicu cu cu dening wong sab ben jam sepuluh awan aku kat demen rakaru-karuan keringet gobyos sab ben maghrib nganti jam sepuluh bengi aku muntah-muntah untahan kuyok kebak getih orang mandek ning kono sab ben bengi aku so turu yang tengah wong aku koyo-koyo di kekep wong wedok sing ambuni bad kera-karu-karuan aneh kanti kedadian sing tak alam iki dokter sing nambah ni aku nganggep iki salah si jini penyakit sing dadi ini bahaya sing ngancem nyawaku akhiri aku digawa karu keluarga ku balik kampung ning omah di obati medis alternatif lan spiritual akhiri aku rodok mari rodok mari nganti seprini sab ben bengi aku yoi sing ngerasak no koyo-koyo ono wong wadun sing ngancani aku nek duru jari ni wong kampung utawa wong tuwoneg kampung ku aku pancen di elok imakluk halus sing sengojo tekong ganggu aku sawe seke dadiankui pegawian sing tak jalui pesukian lanwis ngelakoni perjanjian karo setan kabeh bondoku entek tanggu tombo waktu aku lorokui aku dipecat soko perusahaan panggon mergawi kabeh biaya perawatan ngentek no opo opo bondo sing tak kumpul ke bablas malah aku diusir soko kontraanku mbuh opo alasani lankon cuku pardi terakhir aku ngerti aku mulih kerja waktu iku lan wis ora ketok meneh mergo nganti loro wulung tahun suini sing dade aku kaget aku kru nek pardi mati ning jeruk kamar mandi panggoni mergawi kanti yuk udom lejet kabar sing tak tombo kinda dade aki sedih ngawaku mergo sakliani di koncoku aku kalau pardi kaya dini wis tak anggap dulur lan ngelakoni perbuatan sing kaya kawit tani kedadian lampung kasani sing kaya mangkene ki ora tau tak bayang aki iki pengalamanku pengalaman sing dade aki awak kurak karo karo nasibi menowo wai aku wis nyembah karo setan jarini ora disepuro diring gusti pancen gunung kemukus panggunan sakral yang sak njeru neno makom sing kudune dingu siaroh nungo karo gusti ning kok didadek ke praktek pesukian kabeh kwi mung tipu daya setan sing ora tak anjur ke kudu dilakoni semene cerita soko aku salam jimatres salam satu misteri au nama saya warno dukuh pelosorjo meragung dendri saya ikut umroh bersama radio istana nama saya ibu jamsi desa banjarsari kecamatan trutuk kulo ikut umroh radio istana budal nguyu mulai nguyu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya sumi jan alamat saya desa banjarsari kecamatan maluk kabupaten pujuh nekoro saya bersama istri ikut umroh bersama radio istana pujuh nekoro budal nguyu mulai nguyu nama saya suwarti desa saya jagan kecamatan suki waras saya umroh di radio istana budal nguyu mulai nguyu nama saya antini desa kunci kecamatan dander kulo dere umroh radio istana budal nguyu mulai nguyu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama jasimun alamat semberjo karang dinoyo pujuh nekoro saya bersama istri ikut umroh radio istana siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan karena umroh bersama istana budal nguyu mulai nguyu alhamdulillah umroh sudah dibuka radio istana FM buju negoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi anda yang ingin ikut umroh bersama radio istana segera daftar ke radio istana FM di jalan mungin city 126 buju negoro info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337 umroh bersama radio istana buju uroh bersama radio istana buju